Saudara Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto menduga ada praktik mafia tanah setelah sejumlah aset milik Pemkot seperti lahan sekolah digugat di pengadilan. Sejumlah sekolah di Kota Makassar terancam tutup lantaran digugat ke pengadilan. Wali Kota Dhani Pomanto menduga gugatan terhadap lahan di bawah dinas pendidikan itu dilayangkan oleh mafia tanah. Setidaknya saat ini sudah ada tiga sekolah yang telah digugat hak kepemilikannya. Ramdan Pomanto menduga ada keterlibatan orang dalam karena puluhan gugatan lahan milik Pemerintah Kota Makassar bermunculan setelah ia selesai menjabat sebagai Kepala Daerah pada periode pertama. Karena sekarang hampir puluhan sekolah kita digugat sekarang. Sehingga ini membuktikan kerawanan-kerawanan yang saya heran sekali lagi selalu saya unang-unang bahwa gugatan ini coba lihat tanggalnya setelah saya berhenti. Nah ada apa ini? Nah kenapa saya tidak pernah segan-segan mengatakan pasti ada keterlibatan orang dalam. Pasti Selamat menikmati. Selamat menikmati.